Jamsip, Jamsip Apa itu Jamsip? Di video kali ini kita bakalan bahas Tuntas tentang Jamsip Oke, balik lagi di channel gue Upa Oye Karena kemarin ada yang nanya Bang, bahas dong tentang Jamsip Oke, tidak masalah kita bakalan bahas Jadi semua teman-teman rekan-rekan Calon pekerja kapal besar tau Apa itu Jamsip, akibatnya apa Dan resikonya apa, dan penyebabnya itu Kenapa dia bisa Jamsip, dan semuanya Kita bakalan bahas hari ini Yang baru nengok Yang baru melihat channelnya Upa Oye Kalian bisa tekan tombol subscribe, dan getarkan loncengnya Dan like, like itu artinya Kalian sudah suka dengan Bacotnya Upa Oye Tidak panjang lebar Apa itu Jamsip? Jamsip, Jamsip Itu artinya lompat, sip itu artinya kapal Yang artinya lompat kapal Bukan seperti itu ya Jamsip itu adalah Orang yang kerja di kapal pesiar Dan dia tiba-tiba kabur dari kapal pesiar Jadi dia itu meninggalkan tugasnya sebagai awak kapal Dan dia ingin kerja ke darat Ya, bukan dia loncat dari kapal Bukan Ceritanya begini loh guys Kalau dia loncat dari kapal Itu istilah kapalnya itu namanya Man Overboard Ya, dia itu bunuh diri lah Bunuh diri atau dia pengen berenang Atau pengen bersahabat dengan hikan hiu Jadi seperti itu ya Kalau orang yang jatuh dari kapal Misalnya di laut Itu namanya Man Overboard Bukan Jamsip Kalau Jamsip itu adalah Kru atau awak kapal Yang kerja di kapal pesiar Dia itu kabur dari tugasnya sebagai awak kapal Dan dia meninggalkan kapal tersebut Dan dia kerja di darat Nah, contohnya seperti ini ya guys Upaya mau kerja ke kapal pesiar Dan Upaya udah ada pikiran Mau Jamsip Dan ketika Upaya berangkat Misalnya dari Bali, Jakarta Dan tujuannya adalah di Miami Di Amerika Serikat Upaya sudah sampai di Miami Tapi di hari itu Upaya tidak ke kapal pesiar Upaya itu melenceng Melenceng Mungkin saja Upaya melakukan perjanjian Kepada teman yang kerja di Miami Di Amerika Serikat Mungkin saja diajak Ayo Upaya kerja di darat Karena di darat itu gajinya lebih besar Daripada di kapal pesiar Akhirnya Upaya mau Dan begitulah terjadinya Jamsip guys Belum sampai di kapal Tujuannya di kapal Tapi dia sampai di Miami Tiba-tiba dia melenceng Dijemput oleh seseorang yang Dia sudah tentukan Siapa itu temannya Dan tiba-tiba Dia kerja di darat Dan itu sangat berisiko sekali ya guys Dan contoh yang lain lagi adalah Ketika kalian di kapal Tiba-tiba kalian kontraknya itu Misalnya kontraknya itu Baru berjalan 4 bulan Dan tiba-tiba kalian itu Keluar ke Miami Ke Miami misalnya Atau ke daerah mana Nah karena dulu ya guys Sempat Upaya Dilarang keluar Di tempat ngepotnya kapalnya Kapal pesiarnya Upaya Ya Kompaninya Upaya Waktu itu Upaya kerja di Radians Dan kapalnya itu ngepot Di tempat yang sangat bagus sekali Upaya belum pernah keluar disana Tapi teman-teman Senior-senior yang sudah pernah keluar disana Katanya itu tempatnya bagus sekali Dan Tempat itu Dijadikan sebagai tempat Jamsipnya Para kru kapal pesiar Maka dari itu Setelah terjadinya Banyaknya Orang Yang kabur dari kapal pesiar Dan pengen kerja di Darat Di tempat itu Maka dari itu Semua kru Yang kerja di kapal Royal Caribbean Tidak diperbolehkan Khusus kru Tidak diperbolehkan Keluar disana Untuk menghindari Jamsip Selanjutnya itu adalah Kontrak yang terak Kontrak yang mau habis Misalnya Upaya mau pulang Besoknya mau pulang Dan tiba-tiba Upaya mau kepikiran Lebih baik kerja di darat Daripada pulang Misalnya seperti itu Mau jam si Upaya besoknya pulang Dan tiba-tiba Besoknya sampai di Misalnya Terbangnya itu dari Miami Dan tiba-tiba Upaya di Miami Tidak dikawal Tidak dikawal Misalnya Tiba-tiba di Miami Tiket sudah pegang Tapi Upaya tidak pulang ke Bali Upaya malah tinggal Di Amerika Serikat Jadi seperti itu ya Jadi Upaya mencari kerja Atau mempunyai teman Yang sudah pernah Jamsip Jadi Upaya kerja di Darat Di Amerika Serikat Dan tidak pulang ke Bali Seharusnya harus pulang Vacation Tapi karena pikirannya Upaya pengen jamsip Pengen Ya Melendeng dikit Pengen gaji yang besar Maka dari itu Upaya tidak pulang Dan kerja di Amerika Serikat Jadi seperti itu ya Itulah artinya Jamsip ya guys Itulah artinya jamsip Apa penyebabnya Kok banyak orang Yang pengen jamsip Yang pertama itu adalah Yang pastinya Gajahnya lebih besar guys Kalian bisa bayangin Kalau kerja Di kapal pesiar Ya Itu gajahnya itu Tidak standarnya Amerika Serikat Karena Kapal-kapal Yang berlayar di Amerika itu Kapalnya itu Bersurat-surat Di Panama Kalau gak salah ya Sesuai dengan video Yang Upaya Yang tonton Dari Wendy Kusumah Kalian bisa lihat Ini videonya Benar-benar Itu karena Buat Menggaji Karyawan itu Di bawah standarnya Amerika Itu Mereka bahkan Menggendari pajak Itu kapal Kapal Amerika Tapi Benar-benar Benar-benar Itu karena Buat Menggaji Karyawan itu Di bawah standarnya Amerika Itu Mereka bahkan Menggendari pajak Nah Jadi seperti itu ya guys Itu Ya gue setuju sih Sama Wendy Kusumah ya Kapalnya berlayar di Amerika Tapi benderanya Panama Dan Itu menyebabkan Ya gajahnya Tidak sesuai dengan Gaji standarnya Amerika Kalau gaji standarnya Amerika itu Tinggi ya guys Tinggi sekali Dan Kalau di Panama itu Tidak seperti yang di Amerika Gajahnya Jadi seperti itu Maka dari itu Banyaknya terjadi Jamsit Jadi Kalau kalian pengen Jamsit Pikir-pikir Dua kali Ya Pikir-pikir Dua kali Emang sih gajahnya besar Tapi resikonya selalu ada Dan Apa dampaknya Buat kalian Kalau kalian Ingin Jamsit ya Apa dampaknya Penyebabnya Kan udah Tadi sebutkan Karena gajahnya Lebih besar Di darat Daripada di laut Ini Yang menyebab Dampak buruknya ya Kalau kalian Pengen Jamsit Ya Disini sudah ada Disini sudah Gue cari Nala sumbernya Di Dewata.com juga Dampak buruk Jamsit Ya Yang pertama itu Dideportasi Atau Dipulangkan Secara Paksa Secara Paksa Akan Mengarah Kedalam Bentuk Pemberlakuan Larangan Lain yang Bisa Berpengaruh Pada saat Melamar Pekerjaan Baik di Indonesia Maupun Di luar Nah Kalau kalian Ketangkap Kalian Bakalan Dipulangkan Dan itu Sangat Berpengaruh Sekali Buat Negara Kalian Ya Jadi Kalau Banyak Banyak Yang Jamsit Dari Negara Kalian Itu Itu Juga Mempengaruhi Rekan 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 Kalian Yang Berasal Dari Indonesia Kita Lanjut Lagi Dampak Selanjutnya Ketika Pelaku Pelanggaran Tertangkap Maka Akan Dideportasi Atau Dipulangkan Secara Paksa Dan Tidak Akan Pernah Bisa Mendapatkan US Visa Di Tersebut Juga Berlaku Untuk Semua Keluarga Kamu Nah Keluarga Kamu Jadi Keluarga Kamu Dikat Keluarga Kalian Itu Tidak Bakalan Bisa Ke Amerika Serikat Lagi Misalnya Adik Kalian Pengen Ke Amerika Karena Ulah Kalian Jamsit Dan Ketangkap Yaudah Keluarga Kalian Total Tidak Bisa Ke Amerika Serikat Tidak Bisa Mendapatkan US Visa Otomatis Tidak Bisa Ke Amerika Dan Yang Ketiga Informasi Kamu Akan Dimasukkan Di Pusat Data Internasional Dan Setelah Tertangkap Akan Dipulangkan Secara Paksa Itu Sama Dengan Di Black List Kalian Dicatat Di Internasional Seluruh Dunia Tidak Bisa Menunjukkan Amerika Serikat Dicatat Dari Pihak Internasional Dan Yang Ke Empat Dampak Dari Melarikan Diri Sangat Besar Dan Dapat Mengarah Pada Pemberlakuan Larangan Bagi Rekarakan Dari Negara Anda Nah Ini Yang Gue Maksud Tadi Kalau Kalian Jamsit Misalnya Negara Indonesia Banyak Yang Jamsit Dari Kapal Besar Efeknya Itu Adalah Tidak Bakalan Mengerima Lagi Kru Dari Indonesia Itu Sudah Pasti Itu Sudah Ada Kejadian Di Kapal Besar Tapi Gue Lupa Dari Negara Mana Itu Sudah Banyak Terjadi Jadi Selama Kita Masih Dipercaya Orang Indonesia Untuk Kerja Di Kapal Besar Jadi Buat Rekarakan Yang Pengen Jamsit Pikir Dua Kali Karena Itu Bisa Memberikan Efek Tidak Bagus Ke Masa Yang Datang Jadi Buat Teman Teman Atau Generasi Penerus Kalau Pengen Kerja Kapal Besar Karena Ulah Kita Pengen Jamsit Dan Adik Adik Kita Tidak Bakalan Kebanyakan Jamsit Jadi Seperti Itu Pikir Dua Kali Sebelum Jamsit Dan Yang Kelima Melarikan Diri Dari Kapal Saat Bergabung Atau Saat Kontrak Berakhir Adalah Suatu Bentuk Pelanggaran Berat Nah Pelanggaran Berat Ini Bisa Saja Kalian Dipenjara Atau Bisa Saja Yang Keenam Ini Tidak Kembali Ke Kapal Dari Port Pemberhentian Termasuk Pelanggaran Berat Jadi Pelanggaran Berat Bisa Dipenjara Dan Penutupnya Itu Adalah Semua Dampak Tersebut Akan Berlaku Bagi Keluarga Kamu Dan Jika Terlalu Banyak Pekerja Yang Melakukan Jamsit Dari Kapal Pesiar Maka Larangan Bekerja Ke Kapal Pesiar Akan Dijatuhkan Ke Negara Semua Orang Bakalan Kena Ini Efeknya Yang Artinya Negara Tersebut Akan Di Blacklist Dan Kapal Pesiar Sebaiknya Berpikir Dua Kali Dulu Karena Jika Kamu Tertangkap Maka Kamu Bisa Dipenjara Di Negara Tersebut Nah Kalian Mau Dipenjara Kalau Ketangkap Itu Risikonya Tinggi Sekali Dan Untuk Kurun Waktu Yang Sangat Lama 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 Di Penjara Kalian Itu Mau Merubah Nasib Tapi Nasibnya Jelek Di Penjara Kalau Ketangkap Dan Seperti Itu Kalian Jangan Coba Coba Untuk Melakukan Jam Jangan Coba Coba Karena Itu Sangat Efeknya Luar Biasa Sekali Untuk Masa Yang Datang Memang Gajinya Tidak Terlalu Besar Tidak Standarnya Yang Di Darat Kalau Gimana Ini Lagi Yang Penting Kita Bersyukur Aja Kalau Kalian Pengen Kerja Di Darat Gunakan Agent Yang Resmi Jadi Gunakan Jalur Yang Benar Kalian Pengen Kerja Di Kapal Besar Jadi Seperti Itu Jangan Usah Jamsip Kalau Pengen Jamsip Dua Kalian Pulang Dulu Kalian Urus Dulu Surat Kalian Kalau Pengen Kerja Di Darat Jadi Seperti Itu Karena Di Darat Itu Lumayan Panjang Si Kontrak Dan Kemarin Gue Sempat Baca Itu Sudah Ada Aturan Yang Sangat Ketat Sekali Buat Para Orang Orang Yang Ilegal Yang Jamsip Ke Amerika Serikat Katanya Itu Bakalan Digedor Ke Rumah Kalian Dimana Kalian Tinggal Kalian Bakalan Digedor Dicek Dokumen Kalian Walaupun Kalian Sudah Tinggal Di Amerika Serikat Tapi Karena Prosesnya Itu Salah Dan Misalnya Kalian Punya Anak Misalnya Gue Di Amerika Serikat Sudah Lama Tinggal Di Amerika Sudah Tua Misalnya Dan Tiba Tiba Karena Prosesnya Itu Tidak Benar Dan Gue Sudah Punya Anak Disana Karena Prosesnya Tidak Benar Inilah Gue Harus Dipulangkan Dan Anak Gue Itu Karena Dia Lahir Di Amerika Serikat Jadi Dia Tinggal Di Amerika Serikat Jadi Gue Dipulangkan Itu Yang Gue Baca Informasi Yang Terakhir Gue Baca Jadi Sudah Sangat Ketat Sekali Untuk Aturan Orang Orang Yang Bisa Tinggal Di Amerika Jadi Semoga Kalian Ada Bayangan Dan Jangan Coba Untuk Jump Sampai Jump Lagi Di Next Video Bye Bye